Salat sunat itu banyak, salat sunat itu jumlahnya banyak, terbagi tiga. Ada salat sunat yang mengiringi salat wajib, maka disebut rawatib. Seperti kobliya ba'diah, kobliya subuh atau sunnah fajar, dua ruka'at, kobliya dohor, empat ruka'at. Ba'diah dohor, empat ruka'at, kobliya asar, empat ruka'at, kobliya maghrib, dua ruka'at, Ba'diah maghrib, dua ruka'at, kobliya insya, dua ruka'at, ba'diah insya, dua ruka'at, jumlahnya dua puluh dua ruka'at. Ini namanya salat yang mengiringi salat wajib. Kemudian ada salat sunat yang memiliki waktu dan memiliki sabab. Semacam duha punya waktu. Semacam taraweh, semacam witir. Ini namanya salat punya waktu. yang punya sabab semacam gerhana. Itu namanya salat. Tidak punya, salat punya sebab. Gerhana. Yang ketiga, ada salat sunat mutlak. Tidak punya waktu tertentu, kapan saja. Dan tidak punya sebab tertentu. Namanya salat sunat mutlak. Salat tasbih dalam masuk pada kategori salat sunat mutlak. Kemudian daripada itu, dari sekian banyak salat sunat ini, yang paling tingginya adalah salat witir. Daripada salat apa saja. Hatta ama duha, hatta ama kobliyah ba'diyah, hatta ama taraweh, hatta ama salat-salat yang lain, yang paling tingginya adalah salat witir. Salat witir. Kenapa? Karena dalam madhab Imam Abu Hanifa, rahimahullah, salat witir wajib. Berdosa orang yang tidak mengerjakan salat witir. Dalam pandangan Imam Abu Hanifa. Begitu. Maka witir ini, afdolun nawafil salatul witir. Kata Imam Haddad di dalam risalatul mu'awanahnya, waqad awjabahu ba'dul ulama. Ada sebagian ulama madhab mewajibkan salat witir. Dalam pandangan Imam Abu Hanifa, lima fardu, satu wajib. Lima salat, lima waktu, tambah satu wajib witir. Dalam madhab Imam Abu Hanifa. Oleh karena witir ini, salat punya waktu. Kapan? sholatnya. Maka, sholatnya, sesudah mengerjakan sholat Aisyah. waktunya witir itu sesudah, sesudah, bukan sesudah Isa, bukan. Sesudah mengerjakan sholat Isa. Walaupun masih magrin. Jadi kita paham? Kita paham. waktunya sesudah mengerjakan sholat Aisyah. Walaupun waktunya masih maghrib. yang penting sudah sholat Aisyah. contoh siapa yang model begitu? Orang berpegian jauh ziarah ke Wali Songo. Dia maghrib, di jama takdim dengan Isa. Maghrib dia menem. Langsung sholat maghrib tiga. Karena dia Wali Songo ziarahnya. Begitu. Sunat-sunat ziarah ke Auliyah. Wali Songo. Yang bid'ah, ziarah Wali Songo. Itu menggausah. Jangan sampai disalahin ziarah Auliyah. Yang nyalahin Songo. Iya Songo. Maka, karena kita nyampe Cerebon Maghrib atau jam 5 kita saat maghrib dari Cerebon umpama. Saat maghrib, anggap dia maghrib hanya ke 5 menit ya kan. Dari jam 6 kan jam 6 lewat 5 menit. Habis itu kan komat bangun saat Isa. Anggap jam kosor kan 2 rokan lebih cepat lagi. Anggap dia 10 menit ya kan. Jam 6 lewat 10. Isa biar gampang jam 7. Kita ambil contohnya biar gampang aja. Jadi sehingga jam 6 lewat 10 tuh udah Isa belum? Belum. Masih apa? Si maghrib. Pertanyaannya, udah sholat Isa belum? Sudah. Sudah. Baik. Boleh betir. Kan udah sholat Isa. Begitu. Sampai kapan? Sampai terbit fajar. Subuh. Jam berapa aja? Ngerjain sholat witir? Boleh saja. minimal rokaatnya berapa? Atau minimal sempurnanya tiga rokaat. Sempurnanya sebelas. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu sholat witir. Mau Ramadan kek? Mau bukan Ramadan kek? Nabi mawitirnya sebelas. Sebelas. Nabi. Mau Ramadan sebelas. Bukan Ramadan. Sebelas. Nabi. Udah pasti masuk surga enggak? Yang pasti masuk surga sebelas. Kita ini yang ngaji udah pasti masuk surga belum? Nabi. Nabi. kita kalau Ramadan witir enggak? Tidak. Berapa? Tidak. Kalau bukan Ramadan? Tidak. Tipis? Kalau Ramadan? Kalau bukan Ramadan? Tidak. Berapa? Tidak. Tidak. Tipis? Mabi itu dikit-dikit sholat. Kalau kita sholatnya? Tipis. Tipis? Sebelas. Nah, kapan waktu ngerjainnya? Yang bagus. Yang tinggi ganjarannya. Disesuaikan. Dengan keadaan seseorang. Bila tadi disinggung Ustaz Basalama bilang witir abis isa boleh tahajud. Ya, emang ada begitu. Bukan beliau dong di kitabnya ada. Jadi, apakah witir ini sholat penutup? Itu dulu. Apakah sholat witir ini sholat penutup? Jawabannya, Ya, kalau bisa. Jawabannya, Ya, kalau bisa. Bukan ya, titik. Bukan. Baru koma. Ya, kalau bisa. Kalau tidak bisa, Sebelum tidur saja. Bukankah Nabi bilang, Ij'alu akhira sholatikum billayli witran. Bukankah ini adil suhaih? Jadikan witir sholat terakhirmu. Ini perintah Nabi loh. Berarti witir sholat penutup. Abis itu enggak ada witir. Enggak begitu. Jangan itu doang hadis. Banyak hadis Nabi. Kumpulin dulu semuanya. Sehingga kita tidak menyesatkan. Ada aliran belakangan ini. Kelihatannya keren. One day, one hadis. One day, one hadis. Ini saya mau sampaikan. Biar one day, one hadis. Hari ini kita kasih judul di grup WA. One day, one hadis. Ij'alu akhira sholatikum billayli witran. Jadikan witir sholat terakhir kami. Hadis sahih. Ntar besok kita tulis lagi. One day, one hadis. Itu kan hari kemis, hari jumat, hari sabtu lain lagi. Kan udah ganti hari. Kata buhurera, Awsani khadili bithalas. Kekasih muliaku Rasulullah. Wanti-wanti bener ama aneh. Kudu ngerjain yang tiga. Jangan sampai kagak. Sambil satu aja. Wa an utira qoblaan anama. Saya disuruh witir. Habis isa aja sebelum tidur. Hadis sahih. Habis itu saya tahajud. Ini yang bener yang mana ini? Maret penutup. Ini habis isa. Ini yang bener. Oleh karena itu, saudara, Nggak bisa kita ngaji hadis doang capek. Kita kudu belajar usul fiqh. Maka di dalam kitab Jamul Jawami' Dijelaskan oleh Imam al-Subuki. Iza ta'aradhan nasani. Fa'in amkanal jam'u jum'i'ah. Li'annal jam'a awla min ilgai ahadihima. Bila ada dua teks agama. Hadis dah. Dua hadis. Kontradiktif. Yang ini begini. Yang ini begini. Maka ada solusinya. Yang pertama, Kompromikan hadis itu. Kenapa? Diamalin dua-duanya. Kenapa? Karena mengamalkan dua-duanya, Lebih bagus daripada mengamalkan satu, Membuang yang satunya. Logikanya biar mudah kami kasih ilustrasi. Kita punya dua temen. Dua-duanya orang benar. Belum pernah bohong seumur-umur. Belum pernah. Tidak seperti yang megang-megang hape. Itu banyak bohongnya. Yang punya hape sama yang enggak punya hape, Masa surganya duluan yang enggak punya hape. Ini ngeri ini. Itu yang punya hape ditanya sama bininya. Bang, sampai mana? Udah dekat. Udah jauh. Ada enggak yang kayak begitu? Ada. Sering enggak? Waduh. Bohong enggak? Wah repot ini. Jangan dicatat. Ini orang jujur. Soduk. Jujur. Si A, si B. Kita tanya. Dia orang Bogor. Bang. Tadi siang. Jumat. Di kampungmu. Di Bogor. Bagaimana cuaca? Hujan. Kata dia. Hujan. Si B datang ke rumah kita. Bang. Bagaimana di Bogor? Kagak hujan. Kalau benerin si A, berarti si B bohong. Kalau benerin si B, si A bohong. Kan dua-duanya orang bener. Maka kompromikan dua-duanya. Maka kompromikan dua-duanya. Tanya. Kejadiannya. Bang. Ente bilang hujan kapan? Pagi. Ente bilang kagak hujan? Sore. Emang hujannya pagi? Kalau sore mau? Enggak hujan. Dua-duanya? Benar. Begitulah kita sama hadisnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita. Maka yang enak ngaji Fatul Moin. Udah ke FC. Siap mak. Ngaji hadis puyeng. Puyeng. Mumet. Mumet. Nabi Hadis. Harus dia faham betul. Menguasai 14 disiplin ilmu. Kalau enggak terjebak. Bikin bid'ah mulu apa aja. Ampinis pusaman bid'ah bisa. Gara-gara dia ngajinya berubah bid'ah lu. Bab sunam lu. Ini harus lengkap. Kembali pada witir. Begitu. Ini bagaimana? Maka witir. Kalau bisa terakhir. Bagus terakhir. Kalau. Bisa. Tapi ada juga yang orang enggak bisa. Untuk bangun malam. Berang. Kan ada macam-macam. Atau ada orang yang punya kekhawatirannya tinggi. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain memutuskan dua yang kebingungan terkesan kontradiktif. Siapa orang berharap bisa witirnya di akhir malam. Fali yutir akhirul laili. Wis witirnya terakhir aja. Tapi siapa orang yang dirasa tidak mungkin. Witir terakhir malam. Takut karena badannya capek. Abis Isa langsung witir. Itu juga bagus. Katanya. Abu Hurera. Begitu. Bahkan. Nabi panggil dua sahabat hebat. Yang Nabi bilang. Ikuti dua orang tokoh sesudah kematianku. Yang mananya aja. Entah benar. Abi Bakrin wa Umar. Abu Bakar. Dan Umar Khattab. Satu hari dipanggil dua-duanya. Amas Sayyiduna Muhammad SAW. Di hadapan para sahabatnya. Umar. La baik ya Sayyidi ya Rasulullah. Ada apa Tuhan Rasulullah. Kami mau bertanya. Entah witir kapan. Kalau kami selalu witir jam tiga. Terakhir. Sebab kami ini. Kata Umar. Tidur jam delapan malam. Jam tiga mesti bangun. Tidur jam sembilan malam. Jam tiga mesti bangun. Tidur jam sepuluh jam tiga bangun. Tidur jam dua belas jam tiga bangun. Tidur jam satu jam tiga bangun. Tidur jam dua jam tiga bangun. Selalu begitu. Saya mengerjakannya penutup saja Nabi. Bagus. Begitu kata Nabi. Anda Abu Bakar. Abu Bakar bilang. Mohon maaf Nabi. Kalau saya mau habis Isa. Habis sholat Isa. Bang dia Isa dua rokaat. Lalu witir saya sebelas. Habis Isa. Ditanya. Kenapa habis Isa. Begini Nabi. Saya kan ngeri ya. Kalau mata ini merem. Bakal melek lagi. Apakah. Daripada saya wafat. Tidak sholat witir. Yang pasti ajadah. Mumpung masih melek. Saya mau langsung habis Isa. Sholat. Bak dia Isa. Sholat witir. Saya ngeri. Meremnya terakhir. Enggak melek lagi. Jadi saya mau habis Isa aja. Ambil yang aman-aman aja. Ngeri takut saya merem. Enggak melek lagi. Mati. Enggak witir. Ngeri. Betapa ruginya saya. Kalau mati. Enggak witir. Kalau kita sih. Enggak sedih. Kayak Abu Bakar. Enggak witir. Biasa aja. Udah begitu ngakunya. Ali surga. Baru juga ngaji. Dua hari. Ya Karim. Udah paling benernya aja kita. Kata Nabi Iqtadu Billadainimim Bandi. Ikuti. Dua orang ini. Sesudah aku. Ente ikut Abu Bakar. Benar. Ente ikut Umar. Benar. Begitu. Maka yang tadi. Ustadz pertama. Mungkin. Jadur Abu Bakar. Ustadz yang kedua. Tadi dongengin. Jadur Umar. Tapi bukan kata dia. Udah ada di kitab-kitab. Dari dulu. Dia cuma ngomong doang. Kayak kita. Nyampein doang. Ntar juga ada. Dari patul mua ini. Cuma. Nggak tahu. Kapan nyampeinnya. Ada. Dalil ini semua yang saya sampein ini. Nggak usah pakai kitab lain. Ini aja. Ada. Ada. Itu begini. Cuma. Bagaimana saya melanjutkan yang kedua itu. Bagaimana kita udah witir nih. Tiga. Malam pengen tajud. Mau dibatalin. Nggak usah. Apa yang harus dibatalin. Al-Imam Ahmad. Al-Habib Ahmad bin Alwiya Seggaf. Di dalam kitab Tarsyikhul Mustafidin. Mengutip daripada kalamnya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Gurunya Fatul Moin. Ya juz. Liman awtaro bisalasin qoblan naum. An yu kamilah. Bisamani. Orang ka'atir. Boleh saja. Orang yang witir tiga tadi sore. Habis terawih biasanya. Malam bangun. Tambahin delapan. Boleh. Boleh. Nggak usah batal-batali. Kita mau kiamulai. Daripada saudara tahajud. Mendingan narusin witir delapan lagi. Niatnya witir. Lah kan delapan genap. Nggak begitu. Bini kita pagi dikasih duit. Tiga ribu. Sore lapan ribu. Jadi berapa dikasih duitnya? Belas sebelas. Sebelas itu ganjil genap? Eh ganjil. Begitu. Yang penting semalam. Kan lawitroni vilail. Takut ada yang protes lagi. Tidak boleh dua kali witir dalam satu malam. Begini. Tidak boleh dua kali sebelas. Ente lebih tinggi dari nabi. Itu mau bukan dua kali sebelas. Itu mau satu kali witir dibikin dua gelombang. Kan emang demennya kredit ya. Nyicil. 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 Dan itu yang bikin puyang bukan corona. Cicilan. Benar enggak? Tuh begini. Jadi nyicil. Boleh. Boleh. Nggak usah badan. Nggak usah. Malam delapan-lapan. Orang menteng dalam. Dapat. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Bisa dilihat dalam karya sebuah kitab yang kami tulis awal kali. Dari masih SMP kami tulis. As-Samarotul janiyah. Fil-masailil muhimah ad-diniyah. Dikasih sambutan oleh Hadratus yang belum sefedami dan banyak guru. Saya tulis di buku itu. Silahkan saja. Nggak apa-apa. Mau tiga sore tambah saja malam delapan boleh. Boleh. Allah kulihal apa yang ditanya. Dua-duanya ada ajarannya. Kita ukur diri aja lah. Kayaknya saya mau kategorinya bubakar deh. Ngeri. Sebetulnya enggak sama juga kalau kita emang malamnya enggak niat bangun. Kalau bubakar kan enggak. Malamnya tetap tahaj. Tahajud. Witer udah sebelas. Nggak apa-apa. Gue bubakar. Disuruh Nabi. Inilah cara memahami hadis Nabi harus utuh dalam satu tema yang dianggap. Karena Nabi itu orangnya bijak. Cara menyelesaikan masalah tergantung pada orangnya. Kalau orang yang tukang tahajud. Malamnya bangun mulu. Ente terakhir penutup. Itulah hebatnya Nabi. Kalau orang saya berat Nabi. Nabi sisa. Itulah hebatnya Rasulullah s.a.w. Dalam menjawab persoalan umat. Kurang lebih demikian. Yang dapat disaya jawab. Wallahala. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.